Sosok Bapak yang tidak saya bisa lupakan adalah pesan-pesan Bapak pada putra putihnya kepada saya sendiri Jadilah kamu orang yang jujur, yang amanah, itu yang saya selalu ingat sampai sekarang pun Perhatian sama keluarga, sama anak-anak terutama ya, dan dia betul-betul bertanggung jawab buat anak-anaknya Anak itu buat saya nomor satu, Pak Idam itu sama anak Masya Allah, perhatian sekali Di mata anak-anaknya, dia sosok yang penyabat, bijaksana, dan tanggung jawab Pesen Bapak, apa dia yang ngomong ke saya? Prioritaskan pendidikan, supaya kamu tidak ketinggalan Arti kamu itu bukan kita, tapi bangsa Indonesia, ketinggalan oleh negara-negara lain Saya pernah loh, ngasih makan anak saya apa, itu jadi menteri Nasi jagung, caking nggak punyanya Berapa zaman juru menteri gaji Sampai anak saya nanya, ma ini nasinya kuning Oh iya, beras dari Amerika, saya bilang Tapi enak-enak Pak Idam sampai nangis, kok kamu nggak ada duit, Pak? Itu tuh, padahal menteri itu Haram kamu dari manusia apapun Kecuali gaji saya Itu mutlak gaji saya halal Benar, tapi hidup berkah Kan kata Abah, mending mana berkah Mewah, tapi makan duit haram tidak barokah Kesian anak cucu keturunan saya Itu Pak Idam Dengan beliau ini ya, karena dia tuh sosok khasma Kesederhanaan dia Apalagi dia tuh dari Kalimantan kan Tapi dia sama aja, walaupun sama suku suna Suku apa Jadi nggak ada perbedaan lah gitu Pendidikan Bapak saya lebih banyak menulis kitab-kitab tentang keagamaan Kalau untuk tulisan umum Biasanya Bapak saya menulis tulisan-tulisan pendek Tulisan-tulisan pendek itu Tentang kemasyarakatan Toleransi beragama Dan tentang pendidikan Tahun 50 berapa ya Saya lupa laki-laki tahunnya tuh Saya pernah tidur di puncak Nah itu kejadian juga Gerombolan turun ke bawah dari Dapat dari gunung ya Dan situ terjadilah pertempuran tentara Sama gerombolan Saya ketangkep itu katanya Pertama dimasukin ke kurung besi Sel bukan mbah Bukan Kurung besi ditaruh di lapangan Pakai kandang Kayak kandang kera Gorila Atasnya saya Maka teriknya matahari di Kalimantan Terus udah malam Saya dipindahkan Ayo kita Giliran kita nih malam ini Malam besok Malam besok malamnya Kita akan kekubur katanya Udah habis itu teman kita Satu saya udah habis Kita sembah yang hajat Kita berdoa sama Sembah hajat Kita dirikan 12 rokaat 12 rokaat Nah begitu Pagi-paginya Eh malam Udah pagi tuh malam ya Nah Paginya Tentang Tentang Tidak tahu tentara Indonesia Saya masuk Pak Idham Merdeka Merdeka Pak Idham Merdeka ya gembira Merdeka Pak Perjalanan kemana-mana Selalu tuh Pak Idham tuh Tidak lupa dia berjikir Apalagi kau sudah lihat Kalau lewat tempat-tempat gerombolan gitu ya Bapak itu jadi ketua PBNU Dari tahun 1956 Sampai tahun 1984 Selama 28 tahun Ini adalah salah satu ketua PBNU Yang paling lama di Indonesia Untuk generasi muda yang akan datang ini Pertama kejujuran Belajar Kemalasannya ditinggal Saya mohon sekali Itu tuh apa Taurannya itu Saya minta dihilangkan Tauran itu Tuhan itu tidak menciptakan manusia bodoh Yang ada itu manusia malas Malas kenapa? Bodoh itu karena malas Dia dirinya sendiri malas Berimpak pada diri kebodohan Dan berdampang menjadi Kemiskinan Selamat Hari Pahlawan Tahun 2023 Semangat pahlawan Untuk masa depan bangsa Dalam memerangi Kemiskinan Dan kebodohan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!